Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, ini perlu dijelaskan ini materinya nih. Materinya tentang file directory, kemudian permission, sedikit tentang link sama pipe. Oke, mungkin dijelaskan saja ya, sekilas. Oke, untuk materinya ada di LMS sudah. Kemudian, yang pertama kita bahas file dan directory. Kemudian, saya pakai server yang di SO, yang ini. Oke. Oke, kita masuk ke file dan directory. Oke, perintah pertama namanya file. Ini untuk menentukan jenis file. Jadi, nama perintahnya file, kemudian parameternya adalah nama filenya. Misalnya, di sini saya ada tiga file. Nah, bisa untuk ngecek tipenya file, kemudian nama filenya. file, kemudian mailbox, tipenya asciitex. Kemudian file, ini suatu directory, tipenya directory. Jadi, perintah file untuk mengecek jenis dari filenya. Oke, berikutnya pwd. Ini untuk mencetak nama directory saat ini. Pwd singkatan dari print working directory. Jadi, misalnya, kalau bingung sekarang di mana, tanya adalah pwd. Slash home slash nama usernya. Kalau di ubuntu, ada keterangannya ya. Di sini ada nama user, add, hostname, ubuntu, kemudian titik dua, tilde, ini adalah pwd-nya. Misalnya, kalau yang di device, itu biasanya gak ada keterangan seperti itu. Cuma ada prompt saja. Jadi, untuk mengecek kita sekarang di mana, pakai pwd, print working directory. Kalau di ubuntu atau di linux untuk desktop, itu biasanya di shell-nya ada informasi lokasi sekarang di mana. Yang tilde ini adalah lokasi home usernya. Jadi, slash home slash nama usernya. Misalnya, saya pindah ke directory misalnya etc. Nah, nanti di prompt-nya ada keterangannya nih. Sekarang di mana. Tapi untuk device, misalnya di router, di switch, itu biasanya gak ada keterangan seperti itu. Untuk ngecek kita sekarang di mana, pakai perintah pwd. Kemudian, cd change directory. Ini di Windows juga sama, cd. Sama gak ya? Atau c hadir? Saya lupa sih. Jadi, cd kemudian nama directory-nya. Misalnya, pindah ke slash temporary. Change directory. Kemudian, kalau tidak ada parameter, dia default-nya pindah ke directory home. Terus ada yang spesial lagi. Titik, itu berarti ke directory sekarang. Berarti dia gak ke mana-mana. Cd ke directory sekarang. Kemudian, titik dua kali. Ini berarti pindah ke directory parent. Sekarang pindah ke slash home. Kalau cd gak ada parameter, berarti pindah ke home usernya. Kita cek sekarang di slash home slash nama usernya. Kalau cd titik-titik, berarti pindah ke atas. Berarti dari slash nama usernya, dia pindah ke atas, berarti sekarang di slash home. Kalau cd titik-titik. Itu pindah ke parent directory. Kemudian, ls untuk menampilkan isi directory. Jadi, ls kemudian nama directory-nya. Kemudian, ada opsi min a untuk menampilkan semua file termasuk yang hidden. ls tadi ada tiga. Kalau tidak ada parameter, berarti yang di list adalah directory sekarang. Kemudian, bisa ls min a untuk menampilkan file yang hidden. Nah, ini. Untuk membuat hidden file di Linux, itu nama filenya diawali dengan titik. Jadi, titik kemudian nama filenya. Otomatis akan hidden. Terus, ada lagi opsi min l untuk menampilkan format panjang. Nanti ada permission. Permission ada 9 bit ini. Ada tiga user. Tiap user ada tiga bit. Jadi, ini user untuk pemilik. Kemudian, ini user untuk group. Ini untuk yang lainnya. Jadi, ada 9 bit untuk permission. Nah, ini untuk other. Nanti kita bahas di permission. Kemudian, opsi yang lain, min h untuk human readable. Ini untuk menampilkan ukuran. Nah, di sini kalau ls min l, ukurannya langsung byte. Berapa byte. Ini kan kurang enak dibaca nih. Bisa ditambahkan ls min lh. Ini yang ls min l. Ini yang bedanya ls min lh. Nah, lebih human readable. 4,4 kilobyte. 1,5 kilobyte. Kemudian, min i untuk mencetak inode. Inode ini adalah id dari file. Jadi, tiap file punya entry di index file system. Itu dia punya entry di situ untuk identitasnya berupa inode atau id-nya. Untuk mengeceknya ls min i. Jadi, yang index itu id-nya segini. Yang inbox segini. Yang directory public.html segini. Itu id dari tiap file. Oke, kemudian touch. Ini untuk mengupdate waktu akses dari suatu file. Waktu akses itu bisa dilihat di ls min lh. Yang index.html terakhir saya akses jam 6.47. Nah, ini 6.47 apa nih? Cetisi ya. Ini belum saya ubah ke time zone Jakarta nih. Ini masih UTC. Belum WIB. Jadi, kalau di sini 6.47 berarti tambahin 7. Jadi, tadi di aksesnya terakhir jam 13.47. Kemudian, kalau untuk mengupdate waktu aksesnya bisa langsung di touch. Disentuh. Nah, nanti waktu aksesnya akan berubah. Sekarang. 845.UTC. Kemudian, kalau filenya belum ada. Kalau kita touch. Misalnya. Ini udah txt misalnya. Berarti, kalau filenya belum ada. Dia akan bikin file baru. Dengan waktu modifikasi yang sekarang. Yang ini. New.txt. Oke, itu yang touch. Untuk mengupdate waktu akses dan modifikasi. Oke, lanjut ke directory. Untuk membuat directory, perintahnya mkdir. Make directory. Kemudian ada opsi. Min.p misalnya. Kalau perintahnya belum ada. Berarti dibuat. Kemudian nama directory barunya. Misalnya, mkdir.s. ls. Nah, nanti yang diru ini adalah directory. Atau bisa dilihat di format panjang. Untuk directory. Ada keterangan di depan ID. Jadi, ini jenis filenya adalah directory. Hadir tes. Oke, kalau directory-nya sudah ada. Nah, nanti akan error. Karena sudah ada. Kemudian yang min.p itu kalau kita mau buat directory baru. Yang berupa hirarki. Jadi, kalau perintahnya belum ada. Otomatis akan dibuat. Misalkan. Kita ingin buat directory tes 2. Kemudian A. B. Nah, nggak bisa karena directory tes 2 belum ada. Kemudian directory A belum ada. Nah, maka kita nggak bisa membuat directory B. Nah, supaya sekaligus. Maka ditambahkan opsi min.p. Nah. Berarti kalau tes 2 belum ada. Dibuat dulu. Kemudian directory A belum ada. Dibuat dulu. Baru buat directory B. Ada tes 2. Kemudian di dalam tes 2 bisa di list. Ada apa aja. Ada directory A. Kemudian di directory A ada directory B. Kalau lebih gampang pakai 3. 3 belum di install ya. Kalau ngeceknya bisa pakai 3. Jadi, untuk menampilkan di satu directory di lokasi itu. Kemudian ini strukturnya bentuknya seperti pohon. Kayak di explorer biasa nih. Jadi, tadi saya bikin tes 2. Kemudian ada A ada directory B. Perintahnya pakai mkadir min.p. Yang ini. Jadi, kalau pairnya belum ada otomatis akan dibuat. Kemudian untuk menyalin perintahnya CP. Jadi, CP kemudian sumbernya file aslinya yang akan disalin. Kemudian tujuan. Tujuan bisa nama file. Kalau di satu directory yang sama bisa directory. Kalau mau dipindah ke. Kalau mau di copy ke directory yang lain. Kemudian untuk sumbernya bisa banyak. Jadi, source ini bisa banyak lebih dari satu file. Jadi, parameter yang di depan itu yang akan di copy. Kemudian parameter paling belakang adalah tujuannya. Kalau sumbernya banyak. Kemudian ada opsi min.r.recursive. Jika ingin menyalin directory dan seisinya. Ini khusus untuk menyalin directory. Jangan lupa min.r. Biasanya kalau kurang min.r. Dia ada warningnya. Kemudian min.f. Itu untuk force. Jadi, kalau ada error diabaikan. Kemudian min.i.interactive. Jadi, tiap copy satu file akan ada konfirmasi. Oke, kita coba copy misalnya index. Kalau mau di satu directory berarti nama filenya. Index yang asli. HTML. Coba kita lihat tree-nya. Ada index dan index yang aslinya. Kalau kita mau bikin modifikasi di file index.html. Ini biasanya bikin backup-nya dulu. Bisa formatnya .bug untuk backup. Atau tambahkan original. Yang ori ini. Kemudian misalnya ingin copy ke suatu directory. Nanti biar nggak terlalu banyak. Saya hapus dulu ya yang new ini. rm.new.index.3 Oke, ini kayak gini ya. Misalnya ingin copy ke suatu directory berarti kayak gini. Index.html kemudian di copy ke mana? Misalnya ke directory test. Kita check lagi paket tree. Nah, udah masuk. Disalin ke directory test. Terus untuk menyalin beberapa file. Bisa seperti ini nih. Misalnya kita ingin nyalin index.html. Kemudian mailbox. Kemudian ada apa lagi? Dua file kemudian tujuannya ke directory test. Jadi, yang tujuan adalah yang paling belakang. Ini nama directory tujuan. Yang di depannya adalah sumber. Yang akan disalin. Oke, kita lihat paket tree. nanti di directory test ada dua. Index.html, inbox. Oke, ini otomatis langsung override. Tadi kan index sudah ada di directory test. Nah, otomatis akan override kalau sudah ada. Jika ingin konfirmasi, pakai tadi opsi min i. Interaktif. Misalnya kayak gini. Min i. Nah, override. Yes. Override. Yes. Di tiap file kalau sudah ada akan diminta konfirmasi. Ini untuk amannya nih. Oke, kemudian pp untuk copy. mv untuk move. Memilakan file. Jadi, dipindah ke directory yang lain misalnya. Atau kalau di directory yang sama itu rename. Jadi, mengganti namanya. Misalnya di sini ada test2. Misalnya kita mau ganti namanya test2 ke test3. Ganti nama kalau di directory yang sama. Atau misalnya untuk memindahkan pakai. Ya sama mv. Jadi, mv misalnya saya mau memindahkan test3. Saya dalam test. RS. Nah, yang folder test3 tadi. Directory test3 sudah berpindah ke dalam directory test. Kita cek pakai tree. Gini. Jadi, mv bisa untuk memindahkan kalau ke directory yang lain. Kalau di dalam satu directory itu untuk merename. Mengganti nama file. Oke, kemudian untuk menghapus rm remove. Ada opsi yang penting minr untuk menghapus directory. Jadi, kalau kalian ingin menghapus directory harus pakai minr. Jadi, directory seisinya. Misalnya mau menghapus rm, test, inbox. Ini satu file ini. Oke, kemudian kalau mau hapus directory, test dan seisinya. Nah, ini nggak bisa nih. Kalau rm aja. Harus pakai opsi minr. Recursive. Nah, ini baru bisa. Untuk yang rm di unix, di linux. Ini nggak ada konfirmasi ya. Jadi, kalau sukses, dia nggak akan ngomong apa-apa. Jadi, no news is good news. Kalau nggak ada berita berarti baik. Jadi, hati-hati untuk yang rm. Karena tidak ada konfirmasi dan nggak bisa di restore. Kecuali kalau kalian menghapusnya pakai file manager kayak gini. Kalau kayak gini, masih ada di trash nih. Recycle bin. Misalnya yang delete, masih ada di trash. Tinggal di restore lagi. Ini kalau pakai file manager. Kemudian, kalau mau benar-benar delete di file manager pakai shift. Shift, delete. Itu benar-benar di hapus. Misalnya ini shift, delete. Nah, nanti akan ada konfirmasi nih. Permanen nih. Permanen nih loss. Nggak akan masuk ke trash. Langsung dihapus. Oke, jadi itu hati-hati untuk rm. Ini menghapus, nggak bisa di restore. Terutama untuk menghapus director ini. Karena ada tuh yang rm, nr, recursive. Kemudian force. Force kalau ada error, dia nggak akan lanjut aja. Kemudian directory root. Nah, kalau gini nanti akan menghapus semua directory di sistem kalian nih. Dari root. Lama-lama akan error nih. Biasanya ada tuh yang ngawur kayak gini. Rm, nr, f. Directory root seisinya. Itu sama saja menghapus satu partisi yang sedang aktif. Terus, rmdir untuk menghapus directory kosong. Untuk menghapus directory pakai tadi rm, nr. rmdir ini bisa, syaratnya adalah directory-nya harus kosong. Ini jarang dipakai nih. Kemudian tree untuk menampilkan isi directory. Ini semacam mls tapi formatnya format tree. Bisa diatur kedalamannya. Misalnya isi directory-nya itu sudah banyak. Di dalam directory ada directory. Itu bisa diatur kedalamannya dengan opsi main l. L capital. Mau berapa level. Terus bisa ditampilkan ukuran pakai min h. Yang human readable. P min h. Nanti ada ukuran di depannya nih. Oke. Tadi yang .file itu untuk menyembunyikan file. Jadi hidden file. Berikan namanya di depannya ada titiknya. Istilahnya adalah .file. Biasanya untuk konfigurasi program. Jadi misalnya di home ini banyak nih .file. Misalnya konfigurasi untuk Arduino, Noda City, dan seterusnya. Itu di taruhnya di home. Kemudian agar tidak terlihat ditambahkan titik di depannya. Nanti otomatis akan hidden. Jadi ini untuk file konfigurasi. Ini simbol yang tadi untuk tilde directory home. Jadi slash home slash nama usernya. Titik directory sekarang. Titik-titik. Ini directory parent. Untuk slash directory root. Kemudian path ada dua. Absolute itu dari root. Dari slash. Kemudian relative itu dari posisi sekarang. Oke. Misalnya saya mau pindah ke directory home. Ini absolute nih. CD slash home. Nah pindah ke directory home. Oke. Saya balik lagi ke directory home saya. Terus cara kedua adalah dengan path relative. Jadi sekarang saya di slash home slash auriza. Saya mau pindah ke slash home. Berarti untuk yang path relative, CD. Kemudian dari sini ke atas. Satu. Jadi sama. Berakhir di slash home. Jadi untuk yang path absolute itu selalu diawali dengan slash. Ini berarti absolute. Dari paling tinggi. Kemudian untuk yang relatif itu tidak diawali dengan slash. Oke. Saya balik lagi ke home. Oke. Misalnya saya mau pindah ke directory public HTML. Kalau mau pakai absolute berarti dari slash. Kayak gini CD. Sekarang CD, home, auriza, public HTML. Ini yang absolute. Yang absolute ini jarang dipakai. Kecuali memang benar-benar path-nya di atas. Karena kalau path-nya udah di bawah itu akan panjang banget kalau pakai absolute. Biasanya pakai relative. Jadi sekarang di mana? Nah tinggal kita tambahkan. Mau pindah ke public HTML. Ini yang pakai path relative. Yang absolute kayak tadi. CD. Dari slash. Home. Nama user. Pindah ke public HTML. Efeknya sama. Jadi itu penulisan path. Ada dua. Bisa absolute. Bisa relative. Oke. Untuk latihan silakan dicoba nanti. Kemudian tugasnya ini harus login ke server.so. Kemudian buat directory public HTML. Mkdir. Kemudian masuk ke directory itu. Kemudian copy file dari sini. Ini dari home saya nih. Masih ada enggak file-nya nih. ls. Nah ini file-index.html. Kemudian kalau sudah silakan di edit. Itu isinya adalah biodata resume. Kemudian nanti kalau sudah hasilnya bisa dilihat di browser. Jadi yang public HTML ini adalah web root untuk web server. htdocsnya nih. Ini saya lihat di. Ini nama hostnya. Kemudian slash tilde. Nama user masing-masing. Ini kalau di directory saya. Saya sudah bikin public HTML. Kemudian masuk ke situ. Kemudian di sini sudah ada index.html. Nah tinggal nanti untuk melihatnya nama hostnamenya. Kemudian slash. Kemudian tilde. Kemudian nama usernya. Bisa dilihat di browser isinya. Ini yang index.html-nya nih. Oke. Kalian tinggal ubah ininya aja nih. Namanya aja nih minimal nih. Ubahnya pakai editor. Editor kemudian nama filenya. Tinggal diubah nih. Kemudian kalau sudah bisa di. Ctrl O untuk save. Kemudian enter. Kemudian exitnya Ctrl X. Untuk save-nya Ctrl O. Untuk exitnya Ctrl X. Ini untuk editor di Linux nano. Oke itu tugasnya. Sampai sini ada pertanyaan. Belum ada. Kalau nggak ada lanjut ke permission. Oke permission akan terlihat di LS. Kemudian format yang panjang nih. LS min L. Yang kolom paling depan ini adalah permission. Jadi bit pertama ini tipe file. Ini nggak masuk permission nih. Kalau strip ini berarti file biasa. Kalau D berarti directory. Kemudian 9 bit di belakang ini adalah permission-nya. Jadi dibagi 3 user. Jadi 3 bit untuk user pemilik. Kemudian 3 bit untuk user group. 3 bit untuk user yang lain. Ini kan ada 9 bit nih. Nah ini. Jadi 3 bit di depan untuk pemilik. User pemilik. Kemudian 3 bit di tengah untuk user group. Kemudian 3 bit paling belakang untuk user yang lain. Oke jadi ini permission nih. Kemudian pemiliknya yang mana? Di kolom 3. Nah ini pemiliknya nih. File index.tml ini miliknya Auriza. Kemudian pemilik group di kolom keempat. Jadi ini usernya siapa yang memiliki file itu. Kemudian ini grupnya. Biasanya kalau filenya dibuat oleh user itu. Maka user dan grupnya sama nih. Kecuali kalau mau diubah nih grupnya. Grup diubah supaya bisa diakses oleh beberapa orang. Ini untuk haksesnya nih. Oke jadi untuk usernya permission-nya adalah rw. Strip. Berarti user bisa read dan write. Yang strip ini berarti mati. Jadi execute yang strip ini. Kalau nyala berarti user bisa menjalankan file itu. Biasanya untuk script python kayak gitu biasanya rw.x. Atau untuk executable program itu rw.x. Kemudian untuk user group itu permission-nya adalah read. Jadi read only aja nih. Kemudian user yang lain cuma bisa read juga nih. Read only. Kalau kita mau buat file rahasia yang tidak bisa dibaca oleh user yang lain. Ini yang other-nya nih harus dimatikan semua nih. Strip, strip, strip. Yang file index.html ini masih bisa dibaca oleh user lain. Jadi kalian bisa ngopi file index.html ini dari directory saya nih. Atau bisa melihat isinya juga. Misalnya yang nggak bisa dilihat yang inbox nih. Mailbox. Yang mailbox ini user lain nggak bisa melihat nih. Kalau kalian coba melihatnya nggak akan bisa. Ncoba ngopi nggak akan bisa. Oke jadi tiap file punya owner. Kemudian owner-nya tadi ada dua. User owner dan group owner. Kemudian tiap file punya permission. Nah tiap owner tadi ada tiga macam permission. Read, write, execute. Kemudian nah ini. Jadi tiga jenis usernya ada owner. Owner ada dua. User dan group. Kemudian selainnya adalah others. Kemudian tiap jenis user ada tiga jenis permission. Ada tiga bit untuk permission. R, W, X. Untuk file itu artinya adalah read, write, execute. Untuk directory artinya adalah list. Kemudian add, remove file untuk write-nya. Kemudian untuk X itu untuk masuk ke directory itu. Jadi agak berbeda sedikit semantiknya untuk directory. Kemudian untuk mengubah kepemilikan pakai perintah ch-on. Ini hanya bisa root yang bisa menjalankan ch-on. Jadi ch-on kemudian nama user tertentu. Kemudian filenya. Nah ini harus root yang bisa. Oke, kemudian untuk mengubah permission itu pakai ch-mode. Jadi ch-mode kemudian mode-nya. Kemudian file yang akan diubah permission-nya. Kemudian opsinya ada min-r recursive untuk mengubah permission satu directory dengan permission yang sama. Oke, misalnya. Oke, file index.html. Nah kita misalnya ingin mengubah permission-nya supaya gimana nih? Supaya orang lain nggak bisa baca file itu. Maka bisa ch-mode. Kemudian untuk mode-nya bisa pakai octal. Jadi tiap user kan 3 bit. Nah 3 bit itu kan 1 digit octal. Misalnya R, W itu berarti 4, 2, 1. Yang nyala cuma R dan W. Berarti nilainya adalah 6. Gitu. Jadi R, W ini nilainya 6. Kemudian R strip-strip. Jadi R nilainya 4. Yang W-nya 2. X-nya 1. Berarti yang nyala cuma R-nya. Berarti nilainya adalah 4. Gitu. Terus R strip-strip sama nih. 6, 4, 4. Terus nomor filenya. Jadi kalau 6, 4, 4. Nggak akan berubah nih. Karena aslinya juga 6, 4, 4. Lalu bagi kita cek ls-min-l. Terus misalnya kita ingin menghilangkan yang read. Permission read untuk yang other. Ini berarti kita ubah ke ph-mod. Kemudian yang untuk user tetap 6. Read to write. Kemudian untuk yang group 4. Berarti bisa read. Kemudian yang other. Ini kita mau matikan. Berarti di set 0 nih. 6, 4, 0. Berarti yang other nggak bisa baca, nggak bisa write, nggak bisa execute. Lagi ls-min-l. Nah ini udah mati nih. Untuk yang permission read-nya. Oke, itu mode octal-nya nih. Jadi untuk format mode octal, untuk read itu 4. Kemudian untuk write 2 nilainya. Untuk execute nilainya 1. Misalnya rwx berarti nilainya adalah 7. Biasanya kalau mau ngawur nih. Tch mode-nya rwx semuanya. Ini kemudian yang index.tml. Misalnya kalian setting server. Terus filenya nggak bisa diakses. Biasanya ngawurnya gini. 7, 7, 7. Kita cek. Efeknya adalah file ini bisa diakses. oleh semuanya nih. Jadi user yang lain bisa read, bisa write, bisa execute. Ini jadi file kalian akan bisa diotak-atik oleh user yang lain. Kita kembalikan ke yang aslinya. 6, 4, 4. Terus bisa format simbolis. Jadi ini yang lebih bisa human readable ya. Misalnya saya ubah lagi ke aslinya tadi. 6, 4, 4 yang index.html. Saya cek lagi. Kemudian saya ingin supaya yang other nggak bisa baca. Jadi untuk simbolisnya ch mode. Kemudian yang pertama adalah usernya. Kita mau ubah yang mana. Apakah untuk owner yang user, u, atau group, atau other, atau untuk semuanya. Yang A nih, all. Nah disini kita mau ubah yang other. Yang other jangan bisa baca. Berarti yang other. Kemudian bisa plus minus untuk modifikasi. Atau sama dengan untuk yang pastinya berapa. Kita mau kurangi yang permission untuk read. Jadi yang other kurangi permission yang readnya. Kemudian nama filenya. Oke. Kita cek hasilnya. Yang readnya sudah hilang. Nanti orang lain nggak bisa ngopi file kita. Nggak bisa baca file kita. Ini pakai yang format simbolis. Terus jika ingin mengembalikan ke semula. Berarti kebalikannya ch mode yang other. Ditambahkan permission untuk read. Itu untuk format mode simbolis. Oke. Ini ada contohnya. Misalnya kita mau nge-set semua user bisa baca. Berarti ch mode 4.4.4 file. Atau untuk yang simbolisnya ch mode A sama dengan R. Semua sama dengan R. Untuk nge-set semuanya R. Yang lain kalau nggak disebut berarti mati. Oke. Itu contohnya. Terus nanti ada. Yang lain selain read, write, execute. Ada set key ID. Ada sticky bit. Tapi nggak kita bahas di sini. Oke. Untuk latihan nanti silakan dicoba di sini. Linknya juga ada di LMS. Untuk permission. Kita lanjut sebentar tentang link. Jadi link kita membuat link ke file yang aslinya. Bisa berupa hardlink. Jadi yang diacu adalah ID filenya. Kemudian bisa simbolik link. Yang diacu adalah namanya. Kalau hardlink file yang asli namanya berubah itu tidak bermasalah. Linknya tetap valid. Tapi dia hanya bisa di satu partisi. Kemudian untuk simbolik link. Dia rentan terhadap perubahan nama file. Nama file sumbernya. Nama file aslinya. Tapi keuntungannya dia bisa lintas partisi. Oke misalnya. Saya punya file index.html. Saya mau buat link. Link ini bisa di directory yang sama. Tapi kan kurang bermanfaat. Bisa di directory yang lain. Jadi misalnya kalau di tree gini. Nah ini kan ada dua file nih. Index.html di luar. Kemudian index.html di dalam. Padahal isinya sama nih. Supaya untuk mengefisienkan penyimpanan ini bisa kita buat link. Kalau enggak kan berarti untuk modif di satu tempat. Yang tempat yang lain harus kita modif juga. Kalau pakai link itu filenya itu sama. Kalau kita modif satu yang lain juga ikut berubah. Kalau enggak pakai link ini akan boros penyimpanan. 4 kilobyte, 4 kilobyte. Ini kalau filenya besar. Ini boros penyimpanan. Oke berarti kita hapus dulu yang di public.html. Kemudian kita buat link-nya nih. Ln sumbernya index.html. Kemudian kita tujuannya ke mana? Ke directory public.html. Kita cek lagi pakai tree. Min.h. Oke. Ini enggak kelihatan bedanya kan ya. Tapi bedanya ini filenya sama nih. Antara index.html di luar dan index.html di dalam folder public.html. Jadi kalau kita edit yang di luar, yang di dalam juga ikut berubah. Karena sudah satu link. Terus jika filenya sudah di link, nanti di kolom kedua ada bertambah nih. Jadi ini jumlah link-nya. Misalnya saya link lagi yang file index.html, ln, dengan nama yang berbeda, index.html. Nah, nanti kita lihat ls.min.l. Nah, ada tiga. Berarti ini jumlah link-nya nih. Berarti ada tiga file yang serupa dengan dia. Terus misalnya saya hapus yang index 2. Maka nanti jumlah link-nya akan berkurang jadi 2. rm.index2. Nah, ini berkurang jadi 2. Jadi ini bisa bertambah, bisa berkurang sesuai dengan jumlah link-nya. Oke, itu yang hardlink. Jadi untuk hardlink, nanti jumlah link-nya akan bertambah kalau kita buat link-nya. Kemudian dia nggak sensitif terhadap perubahan nama file aslinya. Misalnya saya ubah yang index.html ke index 2.html. Terus saya buka yang di dalam directory public.html. Ini tetap bisa dibuka. Misalnya pakai editor. Nah, tetap bisa dibuka. Terus kalau di sini saya ubah. Saya pakai nama lengkap di title-nya. Save. Exit. Yang index.html di dalam directory public. Saya ubah. Yang di luar juga ikut berubah. Karena file yang sama. Nah, ini. Ikut berubah. Terus ID-nya juga sama. Misalnya, untuk mencetak ID file pakai ls.mini. Ini yang index.html yang asli, 917.514. Kemudian yang di dalamnya, 917.514. Itu file yang sama di dalam hard disk. Bisa langsung dua file ini. Index. Nah, ini mau bandingin. Jadi ID-nya sama. Ini kalau yang satu berubah. Yang lain ikut berubah. Kemudian jumlah link-nya bertambah. Ini untuk yang hard link. Oke, ini saya balikin lagi. Index dua jadi index.html. Terus yang di public.html saya hapus. Kalau di ls.mini.html nanti yang index.html link-nya akan berkurang nih, jadi satu. Nah, jadi ini jumlah link akan bertambah kalau ada kita pakai hard link. Itu yang hard link. Jadi, mengacu ke ID file atau inode istilahnya. Kemudian kalau yang file aslinya berubah nama, itu enggak berpengaruh. Index-nya tetap, link-nya tetap valid. Kemudian kelemahannya hanya bisa di dalam satu partisi. Karena tiap partisi itu punya ID yang berbeda. Penomorannya. Oke, lanjut ke symbolic link atau soft link. Yang symbolic link, ini mengacu ke nama file. Jadi, kalau nama file aslinya berubah, maka link-nya akan broken. Keuntungannya bisa lintas partisi. Asalkan nama file aslinya enggak berubah. Oke, kita cek. Tree. Kemudian di public.html masih kosong. Kita buat symbolic link atau symlink. Ini yang aslinya index.html. Kemudian kita taruh link-nya di directory public. Lagi pakai tree. Oke. Nah, ini ciri dari symbolic link. Itu nanti untuk di list ada panahnya nih. Ada pointernya. Jadi, file ini itu mengacu ke index.html. Coba kita buka, bisa enggak nih. Editor. Link-nya broken nih. Gimana cara bikin link-nya nih. Terus pakai lengkapnya ya. Oke, kita hapus dulu link-nya. Yang merah ini berarti masih broken. Oke, ini yang aslinya. Hapus yang di dalam public.html. Next.html, taruh di public. Oke, untuk yang symbolic link. Ini harusnya kita membuatnya di dalam folder tujuan. Karena kalau enggak kayak gini nih. Jadi, index.html dia nunjuk ke index.html. Jadi, kayak recursive aja. Atau kalau kita enggak membuat di dalam folder tujuan. Direktur tujuan. Harus pakai absolute path. Kayak gini harusnya nih. Ini saya. Masih broken. Jadi, untuk symbolic link pakai absolute path. Ini sumbernya. Kemudian mau taruh di public.html. Oke, belum saya hapus yang lama. Lalu, kemudian ulangi lagi. Nah, kita cek pakai tree. Nah, ini baru bisa. Jadi, file index.html di sini itu menunjuk ke file. Ini pakai path absolute nih. Yang lengkapnya nih. Baru bisa. Coba kita buka filenya. Yang di dalam public.html. Nah, ini bisa nih. Atau cara kedua. Kalau enggak pakai absolute path. Nah, kita bikinnya di folder tujuan. Jadi, saya hapus dulu yang tadi. Nah, kita ingin buat symbolic link. Nah, kita masuk dulu ke folder tujuan. Jadi, masuk dulu ke folder tujuan. Lalu di sini bikin symbolic link-nya nih. ln-s. File aslinya di atas. Kemudian, taruh di sini. Titik ini aja. Kita cek pakai ls-l. Nah, ini baru bisa nih. Jadi, Jadi, file index.html ini aslinya adalah di atasnya. Kemudian, nama filenya index.html juga. Jadi, untuk bikin symbolic link harus pakai path absolute. Atau bisa pakai path relative. Syaratnya harus masuk ke directory tujuan dulu. Oke, kemudian kita coba kan yang kelemahannya nih. Jadi, balik lagi ke directory home. Kita lihat terinya masih valid nih ya link-nya. Masih warnanya biru, biru muda. Kemudian saya ubah nama file aslinya. Jadi, mv yang index.html saya ubah ke index 2 misalnya. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan sim link-nya nih. Simbolic link-nya. Jadi, broken. Karena dia menunjuk ke file yang nggak ada. Nah, ini symbolic link kelemahannya adalah dia refernya ke nama file. Jadi, kalau file sumbernya berubah namanya, link-nya akan broken. Warnanya merah. Ini saya balikin lagi nih. Oke. Terus, yang symbolic link ini tidak menambah jumlah link yang di ls tadi. Jumlah link-nya tetap. Ini jumlah link untuk hardlink. Yang kolom kedua nih. Kemudian, yang symbolic link, yang file link-nya itu id-nya beda. Jadi, kalau ls min i, yang index yang di luar dan yang di dalam, yang symbolic link-nya. Ini id-nya beda. Karena yang ini aslinya, kemudian yang ini dia buat file dengan tipe link. Jadi, ini file baru nih. Tipe-nya link. Jadi, isi filenya adalah nama file yang lain. Oke. Itu untuk yang symbolic link dan hardlink. Oke. Lanjut ke file stream. Untuk proses yang berjalan, itu default-nya dia membuka tiga file. stdin, stdout, std, error. Jadi, input-nya nomor 0, id-nya. Kemudian, output-nya id-nya 1, error, id-nya 2. Ini tiap proses akan membuka tiga file ini. Kemudian, stream input dan output itu bisa kita gabungkan ke proses yang lain. Kita sambungkan ke proses yang lain dengan type. Jadi, karakter pipe kayak gini. Misalnya, kita pingin, misalnya who, ini untuk mengecek siapa yang sedang login. Ini ada banyak. Kemudian, kita ingin ngecek berapa jumlahnya. Bisa pakai perintah wc, word count. Jadi, who, nanti ada banyak baris. Kemudian, kita mau hitung baris-nya. Output-nya kita salurkan ke perintah wc. Kemudian, di sini, word count-nya kita untuk menghitung baris. wc min-l. Ada 19 baris. Kalau wc ini berarti yang di output adalah jumlah baris, jumlah kata, jumlah karakter. Kalau kita ingin mengambil jumlah barisnya saja, pakai opsi min-l. Ini perintah untuk menghitung user yang sedang login ada berapa. Ya, langsung dapat angkanya. Kalau who, gini aja kan masih list-nya nih, semua baris. Kalau ingin menghitung berapa jumlah barisnya, kita pakai bantuan perintah yang lain. Perintah wc. Misalnya kita ingin nyari apakah user dengan nama tertentu ada di situ. Bisa pakai grab. Grab oriza. Oh, ada. Ya, gitu. Grab siapa tadi? Irland ada. Jadi kalau mau nyari suatu string di dalam text, pakai grab. Nanti akan dicetak baris yang ada string tersebut. Kemudian, pipe ini bisa panjang ya. Bisa pipe, pipe lagi, dan seterusnya. Untuk menggabungkan beberapa proses dalam satu pipeline. Terus untuk stream bisa di-redirect ke file. Jadi, misalnya kita ingin menjalankan program. Programnya meminta masukan dari standard input. Nah, kita mau masukannya dari file. Maka kita pakai redirect. Kayak gini nih. Jadi, panah ke bawah, panah ke dalam. Itu berarti redirect dari stdin. Kemudian panah keluar, itu redirect ke standard. Standar output. Kemudian panah keluar dua kali. Itu berarti append. Kemudian untuk redirect, standard error pakai dua. Dua, keluar. Oke, contohnya. Apa nih ya. Date kayak gini. Nah, kita ingin menyimpan keluarannya ke file. Berarti date. Dan panah keluar. Nah, outputnya disimpan ke file. Misalnya, tanggal. Date. Sekarang keluarannya nggak ada. Karena keluarannya sudah dipindahkan ke file. Nanti kalau kita lihat isi dari file tersebut. Ini adalah keluaran dari program yang date tadi. Terus untuk masukkan, apa contoh masukannya. Nah, yang tanggal tadi, misalnya mau kita balik. Pakai perintah reverse. Terus masukannya adalah dari file. Tanggal.txt. Kalau defaultnya program reverse ini menerima masukan dari standar input. Jadi, kita harus ketik nih. Misalnya, institute. Nah, pertanian. Logor. Sampai selesai. Jadi, sampai filenya selesai itu ctrl D. Jadi, yang program yang biasanya masukannya dari standar input itu bisa masukannya dari file dengan redirect. Jadi, redirect panah ke dalam. Jadi, panahnya mengarah ke nama programnya. Terus untuk redirect error pakai 2, 2. Kemudian panah keluar. Errornya disimpan ke file. Kemudian ada 2 kali. Panah 2 kali keluar. Itu berarti append. Misalnya kita ingin mencetak tanggal. Kemudian tanggalnya disimpan ke file yang sudah ada. Pakai append. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti file tanggal.txt ada 5 baris totalnya. 5 baris. Pakai yang redirect keluar panahnya 2 kali. Oke, itu saja untuk kali ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, dikerjakan tugasnya yang ini. Nanti tinggal saya cek ke user masing-masing. Misalnya tadi ada user. Ini user saya nih. Sudah ada filenya. Di tilde nama usernya. Misalnya user yang lain. Misalnya dapat di hirlat. Ini udah nih. Oke deh, terusin aja. Oke, kalau udah. Sampai sini aja. Kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semru episode selanjutnya.